Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali, tentunya bersama saya Jadi pada kesempatan kali ini Kita masih membahas sebetul aplikasi dari Tribune ya Jadi aplikasi ini juga lebih populer juga Nah untuk aplikasi ini, ini banyak digunakan Teman-teman ya, dimana untuk aplikasi ini Merupakan aplikasi populer di Playstore ya Jadi disini kita bisa mengedit sebuah Tui Bone Dengan menggunakan foto kita sendiri Teman-teman ya, dan disini Untuk mendapatkan aplikasinya Teman-teman tinggal masuk ke Playstore seperti ini Kemudian teman-teman tinggal masuk di bagian aplikasi Dan disini kita pilih di bagian populer Nah disini akan muncul yang namanya adalah Tui Bone ya Dimana disini kita bisa mengedit Tui Bone Menggunakan foto kita sendiri Oke, jadi sebelum lanjut ke pembahasannya Nah disini kita akan membahas Cara melakasi Tui Bone yang tidak bisa dibuka Teman-teman ya Nah jadi Nah jadi jika teman-teman tidak bisa Membuka untuk aplikasi dari Tui Bone ini Nah disini bisa kita cek terlebih dahulu ya Untuk aplikasi Tui Bone nya Teman-teman tinggal masuk ke Playstore Kemudian kita masuk di bagian aplikasi Nah disini tinggal kita klik C di bagian Tui Bone seperti ini Nah jadi ketika teman-teman tidak bisa menggunakan aplikasinya Ataupun aplikasinya tidak bisa dibuka Nah disini pastikan kita cek terlebih dahulu Untuk tentang aplikasinya Nah disini bisa kita cek ya Oke, jadi disini bisa kita cek Nah jadi untuk versi Android yang bisa menggunakan aplikasi Tui Bone ini Itu di versi Android 9 ataupun yang lebih baru Nah jadi jika teman-teman masih di bawah 9 untuk versi Androidnya Maka kemungkinan tidak bisa menggunakan aplikasi dari Tui Bone ini Nah untuk cara mengatasi jika teman-teman tidak bisa menggunakan aplikasi dari Tui Bone ini Nah disini ya untuk langkah yang pertama Jika memang versi Android teman-teman di atas dari 9 Ataupun di posisi versi Android 9 Kemudian masih tidak bisa menggunakan aplikasi dari Tui Bone Nah disini untuk langkah yang pertama Oke, jadi untuk langkah yang pertama Disini teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam pengaturan seperti ini Kemudian disini teman-teman bisa cari yang namanya adalah manajemen aplikasi seperti ini Nah selanjutnya disini tinggal kita klik di bagian daftar aplikasi Oke dan selanjutnya setelah seperti ini teman-teman tinggal pilih saja untuk aplikasinya adalah aplikasi dari Tui Bone ya Kita cari aplikasinya Nah dimana disini kita bisa melakukan sebuah riset ya Ataupun kita riset untuk aplikasinya Caranya teman-teman tidak klik saja di bagian Tui Bone ini seperti ini Kemudian disini ada fitur paksa berhenti ya Nah jadi jika teman-teman tidak bisa membuka untuk aplikasi dari Tui Bone disini Teman-teman bisa lakukan yang namanya adalah paksa berhenti Nah untuk fitur paksa berhenti ini akan menormalkan aplikasinya kembali Kemudian yang kedua teman-teman juga bisa masuk ke bagian penggunaan dan penyimpanan seperti ini Kemudian disini ada charge ya Jadi charge ini adalah sampah dari aplikasinya Jadi teman-teman tinggal klik saja di bagian hapus charge ya Nah oke jadi ketika sudah kita lakukan paksa berhenti kemudian hapus charge ya Kemudian untuk aplikasinya masih tidak bisa dibuka Teman-teman bisa pilih saja di bagian fitur menu hapus data Nah tetapi untuk fitur hapus data Setelah kita lakukan riset ya Maka untuk aplikasinya akan kembali seperti semula Ataupun seperti pertama kali teman-teman install di playstore ya Jadi kita wajib masukkan akun yang sudah terdaftar di dalam Tui Bone ini teman-teman ya Nah kemudian untuk langkah yang ketiga Jika teman-teman masih tidak bisa menggunakan aplikasi dari Tui Bone disini Nah langkah selanjutnya kita masuk di bagian pengaturan Kemudian disini ada yang namanya adalah pembaruan perangkat lunak ya Jadi teman-teman bisa diperbarui Kita klik di bagian pembaruan perangkat lunak seperti ini Nah disini jika ada versi Android terbaru di HP teman-teman Maka wajib teman-teman update ya Jadi agar untuk versi Android kita juga bisa Kompatibel dengan aplikasi yang kita gunakan Agar bisa kompatibel dengan aplikasi dari Tui Bone disini Nah jadi teman-teman tinggal klik saja di bagian pembaruan perangkat lunak seperti ini Nah nanti teman-teman bisa di update untuk versi Androidnya ke versi yang terbaru Agar kita bisa menggunakan aplikasi dari Tui Bone disini teman-teman ya Oke jadi cukup cepat itu saja untuk cara mengatasi Tidak bisa membuka untuk aplikasi dari Tui Boneis yang ada di Playstore Dan semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke selamat menang, selamat beristirahat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton